Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mama Rizky Di video kali ini, aku akan membuat bolu marmer atau marble cake jadul Untuk bagaimana bahan-bahan dan cara buatnya, ikuti terus videonya hingga selesai ya Langkah pertama, kita ayak terlebih dahulu semua bahan kering Masukkan 250 gram tepung terigu Lalu, masukkan setengah sendok teh garam halus 20 gram tepung maizena Nah, kalau udah semua bahan kering, ini kita ayak terlebih dahulu Untuk memastikan kalau teksturnya tidak ada yang menggumpal maupun yang bergerindil Setelah diayak, kemudian aduk-aduk sebentar hingga rata Dan kalau udah, disisikan terlebih dahulu ya Nah, di langkah selanjutnya, kita siapkan wadah yang ukurannya besar Kemudian, masukkan 5 butih telur utuh Pastikan kalau telur yang teman-teman gunakan itu suhu ruang 200 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP Teman-teman bisa gunakan ovalet ataupun TBM Kemudian, tambahkan setengah sendok teh esen vanila maupun vanili bubuk Kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu secara bertahap Nah, kalau udah mulai tercampur rata Kemudian, naikkan menjadi kecepatan yang paling tinggi Dan kita mixer sampai adonannya mengembang, kental dan juga putih berjejak Nah, kira-kira seperti ini tekstur adonannya udah mengembang dan putih berjejak Kemudian, masukkan 2 saset susu kental manis putih Boleh pakai merk apa aja, bebas banget ya Kemudian, kita mixer dengan speed yang paling rendah Ini cukup kita mixer sebentar aja asal tercampur Di langkah selanjutnya, kita masukkan campuran bahan kering tadi yang udah kita buat Nah, dimasukkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap ya Kemudian, dimixer dengan kecepatan yang paling rendah Terima kasih telah menonton! Di sini, aku masukkan semua sisa bahan tepung Kemudian, kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah Tapi, cukup sebentar aja ya teman-teman Jadi, nggak usah terlalu lama Cukup asal tercampur Setelah adonannya cukup tercampur seperti ini Kemudian, kita tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelekan atau sudah dicairkan Pastikan kalau margarinnya sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman Jangan sampai masih dalam keadaan panas Nah, sekarang kita mixer kembali sebentar aja dengan kecepatan yang paling rendah atau speed yang paling rendah Kalau mau diaduk menggunakan spatula juga boleh ya Kalau udah rata seperti ini Kemudian, kita aduk-aduk menggunakan spatula Untuk memastikan kalau semua bahannya sudah rata Dan juga pastikan sudah tidak ada lagi endapan margarin di bawah Supaya nanti kuenya nggak bantet Kemudian, kita ambil 1 per 3 adonan ke dalam mangkuk atau wadah seperti ini Untuk membuat coraknya nanti Ditambahkan dengan 20 gram coklat bubuk atau sekitar 2 sendok makan Untuk coklat bubuknya, disini aku gunakan merek tulip Sambil diayak supaya teksturnya lebih halus Tidak ada yang menggumpal maupun yang bergerindil Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk sampai rata Di langkah selanjutnya, kita siapkan loyang Kemudian, masukkan adonan yang berwarna coklat terlebih dahulu Sebagai coraknya, dimasukkan secara terpisah Atau diberi jarak seperti ini Nah, untuk loyangnya, pastikan kalau kamu sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis Dan juga sudah ditaburi dengan tepung ya Kalau udah, kemudian kita tutup menggunakan adonan yang berwarna putih seperti ini Nah, kalau udah, kemudian kita masukkan kembali adonan yang berwarna coklat Begitu seterusnya sampai habis Dimasukkan secara bertahap dan juga secara selang-seling ya Untuk adonan yang terakhir, kita buat motifnya Seperti ini menggunakan tusukan sate atau lidi tergantung selera teman-teman di rumah Sebelum kita panggang, letakkan dulu loyang beberapa kali Agar udara yang terperangkap bisa keluar ya Di sini aku panggang menggunakan oven tangkring Kita panggang selama 50 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 50 menit dipanggang, kemudian kita buka dan tukarkan posisi loyang Kita pindahkan loyang di rak bagian atas Kemudian panggang kembali selama 50 menit Jangan lupa lubang atasnya ditutup ya Jadi total memanggang selama 60 menit Dan ini sudah matang Kemudian kita sisir pinggir-pinggirnya supaya lebih mudah Dan tinggal dikeluarkan dari loyang Setelah dikeluarkan dari loyang Biarkan sampai dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong sesuai selera Kalau sudah dingin, tinggal dipotong-potong sesuai selera ya Dan seperti ini hasilnya Untuk tekstur kuenya itu umpuk banget Teman-teman bisa lihat Menu-menu dan juga super montok Rasanya enak apalagi dihidangkan Dengan teh hangat maupun dengan kopi Super-duper nikmat Nah itu dia resep bau lumar-mar atau marble cake Selamat mencoba di rumah Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share ya Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh